Ratusan warga malingping Kabupaten Lebak, Banten antri untuk mendapat minyak goreng seharga 14.000 rupiah. Kurangnya antisipasi dan pengamanan dari panitia mengakibatkan warga saling berebut untuk mendapatkan minyak goreng. Dengan membawa jeriken dan galon air, ratusan warga memenuhi halaman kecamatan malingping Kabupaten Lebak, Banten. Mereka berdesakan untuk mendapat minyak goreng yang dijual dengan harga 14.000 rupiah per liter dalam sebuah bazar. Sejumlah warga mengaku sudah antri sejak pukul 7 pagi, namun hingga pukul 1 siang mereka belum juga bisa membeli minyak goreng. Emang kesini jam berapa tadi, Bu? Sekarang jam berapa sekarang? Nyampe sekarang belum dapet juga berarti minyak ini. Terus tadi antri panjang juga ya, Bu? Antri dari pagi. Dari pagi, dari jam berapa? Dari pagi. Belum ke pagian sekarang ya? Belum. Ngantri, buang pisau. Dari jam berapa tadi ngantrinya? Saya dari jam 7. Tadi bawa berapa derik yang memang kesini, Bu? Jangan. Antrian membeli minyak goreng juga terjadi di kawasan Menembo-Nembo, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Warga terpaksa antri berjam-jam untuk mendapat minyak goreng curah, karena harga minyak goreng kemasan cukup mahal. Antri panjang supaya kita mendapatkan minyak yang murah, karena ini merupakan hutan pokok sehari-hari kita ibu-ibu. Harga di pasaran kalau minyak curah, minyak curah begini dihitung Rp22.000 sekilo, tapi di sini kan hanya Rp14.000 sekilo. Agar semua kebagian minyak goreng, warga diminta menunjukkan KTP saat membeli. Agen juga membatasi pembelian. Satu keluarga hanya diperbolehkan membeli 2 liter minyak goreng, karena stok yang diberikan penyuplai terbatas. Ariel Maranus dan Yaya Piri melaporkan dari Lebak, Banten dan Bitung, Sulawesi Utara.